Nih, kalau kalian suka dengan manhua di mana MC-nya overpower, gak naif, dan gak kenal ampun, coba baca manhua ini. Ya, ini dia Earth Savior Selection. Sebuah manhua yang dirilis oleh Naver Comic. Saat ini sudah memiliki 57 chapter, lumayan banyak ya. Baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kayaknya translate-nya hampir-hampir sama. Jadi ya lumayan lah, kalau misalkan kalian belum baca, mau baca dari chapter pertama sampai dengan chapter terakhir. Gak sedikit-sedikit kali lah chapternya. Nah, pas awal-awal, sebenarnya Mimin sempat menganggap jika ini adalah manhua ataupun komik Tiongkok. Karena dari segi art dan juga alur cerita lebih ke arah komik Cina. Itulah kenapa Mimin agak sedikit kaget setelah mengetahui jika ini adalah manhua ataupun komik Korea. Tapi walau demikian, menurut Mimin ceritanya lebih baik dibandingkan manhua kebanyakan. Nah, sedikit sinopsis dari manhua ini. Kalau dilihat dari judulnya, tentu saja ini berkaitan dengan survival ataupun bertahan hidup. Dimana tiba-tiba bumi mengalami kekacauan yang disebabkan oleh sistem yang tiba-tiba muncul di hadapan seluruh umat manusia. Juga hadirnya monster yang keluar dari dimensi ataupun dunia lain. Karakter MC di manhua ini juga menarik karena sifat atau karakternya berkembang dari orang yang cupu dan juga naif berubah menjadi sosok yang kuat dan juga tak kenal ampun. Siapapun yang menghalangi jalannya dibabat habis. Baik itu anak kecil, wanita, orang tua, siapapun itu yang berusaha menghalangi jalannya akan dihabisi. Ceritanya ya lumayanlah nggak terlalu buruk, masih sangat menarik untuk diikuti. Artnya juga bisa dibilang lumayan. Dan yang paling penting jika kalian menyukai MC yang overpower terus bar-bar manhua ini menurut Mimin sangat cocok untuk kalian. Dan bagi yang penasaran, langsung aja cus ke situs web kesayangan para reader sekalian. Tinggal searching saja sesuai judul yang ada di video ini. Oke, itu saja. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.